Hai cukup ya mungkin dari belum nambahin nambahin monggo Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pembukaan saya mengikuti aja apa yang disampaikan oleh pengurus besar perkumpulan guru invasing nasional perlu saya sampaikan untuk menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum PB yang pertama dari pengurus wilayah PGN Provinsi Jawa Barat meminta kepada Komisi 8 pada khususnya yang menangani bidang keagamaan karena saya sendiri berada di Madrasah kebetulan saya memimpin Madrasah Ibtidaya minta menghadirkan Komisi 8 Kemenag kemudian Meman Rb dan Kemenke dan yang lain-lainnya terkait dengan kebijakan perubahan regulasi pengangkatan pegawai pemerintah yang sampai saat ini adanya perbedaan antara negeri dan swasta yang saya tahu di Kemenag itu yang punya jaminan pekerjaan untuk jadi pegawai pemerintah mereka kalau guru yang mengabdi di Madrasah Negeri yang kedua mereka sebagai penyuluh guru agama di KUA dan setap di KUA yang ketiga setap di Kementerian Agama Kabupaten Kota sedangkan untuk guru Madrasah swasta sampai saat ini tadi sudah disampaikan usulan P3K saja sampai saat ini kejelasannya belum tentu yang selanjutnya itu yang pertama yang selanjutnya bantuan sarana dan prasarana bagi Madrasah swasta perlu saya sampaikan bahwa tadi Ibu Ketua menyampaikan bahwa untuk perbaikan mutu sarana keagamaan bagaimana mau perbaikan mutu dan sarana keagamaan ketika sarana dan prasaranya sampai saat ini untuk kelangsungan kegiatan pembelajaran dimerasa swasta kecuali yayasan yang besar kebanyakan yayasan-yayasan yang menengah ke bawah ini perlu saya sampaikan bahwa mohon kepada Komisi 8 untuk memprioritaskan dan mengalokasikan kepada pemerintah tentang bantuan sarana dan prasarana untuk merasa swasta kalau untuk guru tadi sudah disampaikan bahwa kebijakan pemerintah tentang penerbitan SK in passing yang seharusnya terbit tahun 2020 itu mereka yang guru sertifikasi sudah pada bahagia semua sudah pada nyambut semua dan di simpatika juga waktu itu sudah ada fiturnya yang terintegrasi katanya ke simpatika nah sampai saat ini guru-guru sertifikasi yang ada di merasa swasta masih menunggu-nunggu dan tadi sudah disampaikan belum ada kejelasan dan penjelasan itu saja yang saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan dari pengawas ini ya masih dari PGN apa dari in passing in passing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa bermasalahan di depak itu dari dulu ibu di perencanaan ibu karena hampir setiap tahun selalu ada kekurangan uang untuk pembayaran sertifikasi ataupun in passing yang terjadi saat ini in passing ya mobil khusus untuk PAE mungkin PAE itu dari bulan Juni itu belum terbayarkan pak untuk in passing setelah kami tanya itu tidak ada uangnya tidak ada uangnya yang ada hanya sertifikasi biasa itu pun sampai November untuk yang in passing belum ada dana dan itu tadi sudah disampaikan katanya sudah sudah di sudah di asesi oleh Gementerian mudah-mudahan itu segera terrelasi dan ini persoalan di depak ini selalu di perencanaan keuangan ini kayaknya selalu kurang aja setiap tahun pak itu yang pertama yang kedua ini di depak ini ibu padahal di era 4.0 ketika mau pencairan itu selalu ada pemberkasan manual selalu ada pemberkasan manual padahal itu baik absensi itu sudah terintegrasi sudah di upload di baik kalau di PAE itu siaga atau apa kalau di materi simpatika itu sudah terintegrasi sudah online tapi kami itu harus minta tanda tangan ke pengawas harus disetorkan lagi ke dan itu butuh waktu 2 sampai 3 hari kami harus pulau balik ke kantor kemenang untuk menyampaikan pemberkasan dan ini juga sangat mengganggu dalam arti mengganggu aktivitas kami sebagai pendidik yang seharusnya ngajar ini kami sibuk untuk mengurus pemberkasan di era 4.0 ini sudah sudah akarnya seperti itu sudah tidak sudah tidak zamanlah sekarang itu bu pemberkasan manual itu ibu mungkin itu yang perlu tambahan yang perlu disampaikan itu karena sudah disampaikan tadi oleh ketua MPB kaitannya dengan karena di info GTK ibu kalau gaji kami kalau di cek itu bu 3.200.000 kalau di info GTK di cek ini yang di belakang saya 3.400.000 tapi kami dibayar 2.500.000 di Garut ibu artinya ada gap apa ya nominal yang lumayan ada yang sampai 1.200.000 gapnya ibu kenapa bisa seperti itu di disdik di kemendikbud itu sesuai dengan yang ada di tertera di info GTK ini malah kepres kalah sama surat edaran kepres kalah sama juknis yang dikeluarkan oleh dirjen kalau sesuai dengan kepres itu kan yang sudah masa kerjanya sekian seperti itulah kira ibu yang sudah disampaikan oleh ketua mungkin itu mungkin yang perlu di sikapi oleh teman oleh bapak dan ibu dari komisi 8 itu mungkin yang dikeluarkan oleh kawasan